Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nubi Gadget Kali ini saya punya sebuah wireless headphone bertipe over the ear Yaitu Coupine L101 Desainnya keren loh, mendukung transmisi via bluetooth versi 4 Punya colokan jack audio 3.5mm Dan kualitas suara yang oke punya Produk ini bisa didapatkan di Ashley Store Bisa langsung ke websitenya yaitu ashley.com Atau tinggal cari di marketplace favorit seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya Oke, produk headphone ini unik karena gak ada kemasan kotaknya Tapi langsung berupa hardshell yang bahannya kerasa cukup kokoh buat ngelindung headphone ini Dengan logo Coupine berwarna hijau di bagian atasnya Di dalamnya ada lembar user manual Jangan lupa dibaca ya, biar gak bingung makanya Terus ada sebuah kabel micro USB yang cukup panjang Mungkin sekitar 1.5 meter Kemudian kabel jack audio 3.5mm Dan terakhir unit headphone-nya sendiri Nah Coupine L101 ini keseluruhan materialnya hampir semua berbahan plastik Dengan permukaan berwarna hitam doff, gak ada bagian yang kelihatan glossy Namun begitu tetap kerasa solid kok Selain itu terdapat warna keemasan yang jadi aksen melingkar di bagian sisi kiri dan kanannya Kalau gak suka warna ini ada pilihan warna lain loh, yaitu merah Yang warna dasarnya juga tetap berwarna hitam Di bagian kiri ada tombol-tombol fungsi untuk menambah, mengurangi volume Juga tombol untuk menuju track sebelum atau sesudahnya Tombolnya enak, terasa clicky Nekannya juga gak perlu terlalu keras Jadi gak begitu mengganggu selagi headphone ini sedang digunakan Terus di bagian bawahnya ada lubang kecil yang berfungsi sebagai mic Yang berarti bisa juga dipakai buat ngejawab telepon Terus lubang jack audio 3.5mm Dan sebuah port charging bertipe micro USB Sedangkan di bagian kanan gak ada konektivitas apa-apa Hanya ada logo dari brand ini sendiri yang tercetak dengan warna silver Soal kenyamanan, sudah tentu ukuran headband bisa disesuaikan mengikuti ukuran kepala masing-masing Bobotnya ringan dan bantalan di bagian headband juga terasa sangat empuk Sama halnya dengan bantalan earpadnya yang bener-bener terasa lembut Sehingga pastinya bakal nyaman di telinga meskipun dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama Clamping headphone ini juga enak, gak terlalu menggigit Jadi untuk orang berkacamata seperti saya, ini rasanya pas banget Untuk menyimpan kembali headphone ini ke dalam casenya, bisa langsung dilipat ke dalam Ya, jadi engselnya gak bisa diputer-puter, hanya bisa dilipat seperti ini aja Nah, untuk kualitas audio, karena target pengguna headphone ini adalah pemakai smartphone Saya coba tes mendengarkan musik menggunakan layanan streaming seperti Spotify Dan setelah mendengarkan beberapa genre musik yang ada Menurut saya headphone ini punya soundstage yang cukup luas Suara sangat jelas di mid dan high, namun sedikit kurang nendang di frekuensi low Kalau saya pribadi ngerasa bassnya udah pas, tapi mungkin gak cukup buat penyuka suara bass yang berlebih Alternatif lain mendengarkan musik bisa lewat konektor jack audio menggunakan kabel yang sudah disediakan In case, baterai di headphone ini habis di tengah jalan Namun seperti kebanyakan headphone berbasis bluetooth, suara yang dihasilkan melalui kabel gak akan sepowerful sewaktu menggunakan konektivitas wireless Oke, jadi menurut saya headphone ini udah bagus Selain beberapa hal yang saya sebutkan sebelumnya Headphone ini juga diklaim punya waktu puter musik maksimum 10 jam Dan lama pengisian daya antara 2,5 sampai dengan 3 jam Nah, sampai disini dulu video dari saya Kalau suka jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya Subscribe juga channel ini untuk video seputar gadget menarik lainnya Sampai ketemu di video berikutnya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum Assalamualaikum